Presiden Jokowi Dodo segera menunjuk Ketua Sementara KPK pengganti Firli Bahuri yang telah menjadi tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Firli Bahuri oleh Mabes Polri, Presiden Jokowi segera menerbitkan dua keputusan Presiden atau Kepres. Yakni Kepres Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan Kepres Penetapan Ketua KPK Sementara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Ketua KPK Sementara akan ditunjuk dari unsur pimpinan KPK yang ada saat ini. Kedua, Kepres akan ditanda tangani Presiden Jokowi Dodo setiba dari kunjungan kerja di Papua dan Kalimantan Barat, tepatnya pada Jumat malam ini. Ada dua isi dari Kepres itu, satu yang terkait dengan pemberhentian sementara, Ketua KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua Sementara. Langsung dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Itu seperti yang diatur dalam koridor undang-undang seperti itu. Apakah ada pimpinan KPK yang sudah ada ya? Jadi tinggal beliau menetapkan salah satu di anak pimpinan KPK menjadi Ketua KPK Sementara. Ketua Sementara KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah masih menunggu proses hukum lanjutan untuk menentukan nasib Firli Bahuri dipecat atau diperhentikan sementara sebagai Ketua KPK. Karena sesuai aturan hukum, pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana dengan hukuman lebih dari 5 tahun harus diperhentikan. Ketua Tanpa Firli Bahuri itu tentu nanti akan dipertimbangkan ya. Karena menurut hukum kalau pimpinan KPK jadi tersangka sebuah tindak pidana. Karena bukan hanya tindak pidana korupsi, sebuah tindak pidana jadi tersangka. Dan apalagi kalau sangkanya dalam tindak pidana yang lebih dari 5 tahun itu harus diperhentikan sementara. Itu ketentuan hukum kita. Tetapi kita lihat apakah proses hukum ini sudah benar dan mengharuskan pemerintahan sementara atau tidak. Pemerintah masih akan terus mempelajari dulu. Segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Sili Tonga langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk informasi lebih lanjut selepas Firli Bahuri berstatus sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya. Ada desakan agar Firli ini diganti Dian selepas berstatus sebagai tersangka. Bagaimana kemudian status Firli di KPK sekarang dan sejauh apa mekanisme pergantiannya nanti? Tifal pertama status Firli Bahuri di KPK sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai pimpinan KPK. Karena memang mekanisme penggantian atau pemberhentian pimpinan KPK yang dijadikan sebagai tersangka dalam suatu kasus tindak pidana ini menunggu keputusan Presiden atau Kepres. Nah sampai dengan saat ini istana menyampaikan bahwa rancangan Kepres memang sudah disusun atau sudah disiapkan tapi masih menunggu ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Jadi artinya selama Kepres ini belum dikeluarkan maka status Firli Bahuri ini masih sebagai pimpinan KPK. Dan bahkan kemarin Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan Firli Bahuri masih bekerja seperti biasa. Artinya masih berkantor sampai dengan saat ini di KPK. Nah nanti mekanisme penggantian pimpinan KPK sementara tadi sudah saya sampaikan melalui Kepres dan dalam Kepres nanti ada dua poin yang tentu akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah soal pemberhentian Firli sementara ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang KPK dan kemudian juga nanti akan mengangkat atau menunjuk pimpinan sementara KPK. Nah nanti yang bisa menggantikan Firli sesuai dengan Undang-Undang adalah pimpinan KPK yang sudah ada. Nah apakah itu nantinya Presiden akan menunjuk Alexander Marwata, Johannes Tanak, Nawawi Pongolangu atau Nurul Gufron sebagai pengganti sementara pimpinan KPK atau menggantikan Firli Bahuri. Nah terkait dengan pemecatan Firli ini memang mekanismenya bisa dilakukan kalau nanti status Firli ini sudah ditahap sebagai terdakwa. Nah Tifal kemudian selanjutnya juga setelah ditetapkan sebagai tersangka tentu nantinya penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Abes Polri akan memeriksa Firli dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Direncanakan pemeriksaannya ini akan dilakukan pada pekan depan dan tidak hanya Firli Bahuri saja tetapi seluruh pimpinan KPK tadi Alexander Marwata, Johannes Tanak, Nawawi Pongolangu dan juga Nurul Gufron ini akan diperiksa juga mulai pekan depan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Belum disampaikan memang secara detail tanggal berapa pemeriksaannya untuk masing-masing pihak tetapi yang jelas di Krim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ades Afri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Firli dan seluruh pimpinan KPK ini akan dilakukan mulai tanggal 27 November pekan depan. Nah seperti yang kita tahu juga usai ditetapkan sebagai tersangka Firli sudah dicegah bepergian ke luar negeri terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan TIFAL artinya mulai hari ini sampai tanggal 13 Desember mendatang tentu saja untuk kepentingan penyidikan jadi kita cermati dan pantau bersama nanti seperti apa perkembangan kasus ini kita ingat juga Firli tidak hanya berhadapan dengan proses hukum tapi juga proses etik di dewas KPK kita akan pantau bersama-sama dan kita akan nantikan juga seperti apa keputusan Presiden terkait dengan hal ini TIFAL Dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Dian Silitonga melaporkan Terima kasih